Albert Aris menjadi saksi ahli meringankan yang rela tak dibayar untuk terdakwa barada E dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadier J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 28 Desember 2022. Albert menegaskan secara terang-terangan jika dirinya suka rela menjadi ahli yang meringankan untuk barada E. Lebih lanjut Albert menambahkan kehadirannya itu untuk memberikan pandangan keilmuan yang dapat menguntungkan bagi barada E. Dalam perkara pembunuhan berencana Brigadier J alias Yosua Huta Barat Albert mengatakan barada E seharusnya tidak dipidana karena melaksanakan perintah atasannya yakni Ferdi Sambo. Nah tapi dalam KUHP yang baru saja disakan meskipun daya lakunya itu 3 tahun kemudian tapi sekiranya ada nilai-nilai hukum yang mungkin bisa kita gali disini. Dalam pasal 32 KUHP baru setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang jadi KUHP baru secara ekspresif verbis menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang karena adanya suatu perintah jabatan maka dia tidak dipidana. Diketahui Albert Aris merupakan juru bicara tim sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Albert bahkan merupakan bagian 11 orang pembahas bahkan salah seorang tokoh penting yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, Albert juga merupakan ahli hukum pidana Universitas Teresakti. Albert juga memiliki kantor hukum Albert Aris & Partners Law Firm. Adapun Albert Aris & Partners adalah firma hukum yang memberikan jasa hukum di bidang legitasi dan non-legitasi atau jasa korporasi berdasarkan hukum negara Republik Indonesia baik untuk sengketa lokal maupun untuk penyelesaian sengketa perdagangan di arbitrase internasional. Terima kasih telah menonton!